Assalamualaikum semuanya balik lagi di channel aku ya Nafis Aditya kali ini aku mau bagi tips nih gimana caranya ngawetin cabai rawit awetnya sampai 2 atau 3 bulan ya sebelum ke tutorialnya boleh atuh like, komen, share and subscribe ya mudah-mudahan tips and trick ini bermanfaat bagi semuanya dan bisa membantu channel aku supaya semakin berkembang terima kasih disini kita langsung ke tutorialnya aja ya disini ada cabai rawit merah ya cabai rawit setan kalau disini disebutnya cabai rawit jablay disini ada tempat sama tisu ya sama bawang putih kita siapin tempatnya terus kita alasi sama si tisu ini ya supaya biar meresap nanti si wap-wap yang ada di tempatnya ini soalnya nanti kita mau disimpan di kulkas biar makin awet ya disini kita cukup pisahin cabai rawitnya sama tangkainya lalu disimpan disini ya di tempatnya enggak usah dicuci nanti kalau mau dipakai baru bisa dicuci ya kita petikin aja kayak gini pisahin sama yang layunya enggak usah disatukan ya nanti biar enggak busuk kita pisahin yang segernya aja ya nah contohnya kayak gini kalau udah banyak kayak gini kita cukup simpan aja bawang putih di atasnya dua kayak gini ya supaya awet dan ini cukup disimpan di kulkas yang paling bawah aja ya di tempat sayuran ya mungkin segitu aja tipsnya ya gak usah basah-basih pokoknya semoga tips ini bermanfaat bagi semuanya terima kasih assalamualaikum tunggu tip-tip berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati